Apa saja yang baru di dalam Minecraft ini Hei, what's up semuanya kembali lagi dengan saya si Mr. MC Maksud saya itu si Mr. C874 teman-teman Hari ini kita bakalan bermain Minecraft B... 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 Bodrek Lagi teman-teman yaitu versi 1.13.0.4 Karena hari ini saya bakalan nge-review atau ngasih tau ke kalian semua Apa saja yang baru di dalam Minecraft ini Sorry lama banget Nah jadi teman-teman kita langsung saja bakalan bahas canjelok-canjeloknya pada dunia baru ini Kita bakalan create new world Dan sebelum itu jangan lupa juga untuk like, komen, eh... Like video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian semua Sehingga teman-teman kalian juga bisa mengetahui apa saja yang baru di Minecraft ini Dan kemungkinan bisa jadi... Nah jadi teman-teman Bagi kalian semua yang belum mencet tombol subscribe Silahkan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya Lalu nyalakan notifikasinya Dengan cara tekan tombol bell ataupun logo lonceng di sebelah kanan tombol subscribe Sehingga kalian akan menjadi orang yang bisa nonton video saya dengan cepat Long time noisy kotak-kotak teman-teman Nah jadi sorry banget kalau kemarin saya nggak upload video teman-teman Karena kemarin saya lesi sekali teman-teman Entah kenapa Jadi kalau saya nggak upload jangan tanyakan diri saya ya teman-teman Tanyakan saja pada otak saya kenapa males Do you ever look at someone and wonder What is going on inside their head Nah jadi teman-teman Untuk channel look yang pertama ini kita bakalan Eh maksud saya itu disini ada perbaikan crash Akibat block struktur Apakah kalian masih ingat struktur block yang baru? Jadi di minecraft ini ada struktur block baru teman-teman Yaitu adalah struktur void Nah jadi teman-teman di versi Ini sapi nggak punya mata apa ya Nabrak-nabrak Oke jadi teman-teman di versi 1.13 versi sebelumnya Nah jika kalian mendapatkan atau menambahkan struktur void ini Kedalam inventory kalian Maka minecraftnya bakalan nge-crash teman-teman Seperti di video berikut ini Nah jadi itu dialami oleh seseorang Seseorang minecrafter saat bermain di versi 1.13.0.1 Udah diperbaikin di versi 4 Nah jadi kita langsung saja lanjut lagi guys Apakah kalian baru nyadar teman-teman? Jadi di minecraft ini ternyata ada bug baru Jadi seperti kalian yang bisa lihat teman-teman Ya iyalah bisa lihat kan punya mata Oke jadi teman-teman bugnya itu kalian bisa lihat Si struktur void ini warna merahnya jadi gelap ya Di versi sebelumnya nggak kayak gitu dah Struktur void ini adalah blok baru teman-teman Blok rahasia dan blok ini juga nembus guys Oke jadi mungkin saya bakalan laporin ini ke Mojang teman-teman Jadi bagi kalian semua yang menemukan bug Kalian bisa langsung saja laporin di bugs.mojang.com ya Linknya ada di deskripsi lah pokoknya Nah jadi itu dia nomor kedua Lah kok saya jadi bahas bug ya? Emang bener sih Di versi sebelumnya juga ada sebuah animasi error teman-teman Terutama pada sneak seperti ini Nah kurang lebih seperti itu yang dinamakan dengan sneak Atau ngebujurin lah istilahnya Oke jadi teman-teman di versi sebelumnya Jika kalian sneak maka skin kalian itu bakalan nembus pada tembok teman-teman Seperti di gambar berikut ini guys Nah jadi teman-teman bug tersebut terjadi saat kalian sneak pada third person camera perspektif Seperti ini teman-teman ya Seperti kalian bisa lihat sekarang telah diperbaiki di versi ini teman-teman Jadi kepala saya nggak masuk lagi ke dalam blok kotak-kotak Jadi teman-teman di versi sebelumnya itu ada sebuah bug yang saya temukan juga teman-teman Yang dimana saat kalian masuk ke dalam sebuah portal Mau portal the end ataupun portal nether teman-teman Jika kalian masuk ke dalam portal tersebut Maka kalian akan mendapatkan efek pusing yang sangat luar biasa sekali Seperti di video berikut ini Gimana menurut kalian? Ya jadi menurut saya itu sangat bug banget teman-teman ya Dan kita langsung saja coba tes Gimana sih yang sebenarnya Maksud saya itu gimana sih Kalau bugnya masih ada sekarang Maksud saya itu apakah bugnya masih ada di versi ini teman-teman Oke jadi kita bakalan buat seperti Sabar ya guys Orang sabar disayang Tuhan Buat seperti ini teman-teman Sorry banget saya agak kaku ini Karena saya udah lama banget nggak main kotak-kotak guys Nah kita langsung saja masuk Oke Gimana efek pusingnya? Nah jadi teman-teman efek pusingnya sekarang nggak terlalu parah ya teman-teman Nggak kayak di versi sebelumnya kayak di video tadi teman-teman Nah jadi teman-teman di versi sebelumnya juga ada sebuah bug yang terjadi pada armor Mau diamond armor, leather ya terserah Nah jadi teman-teman di versi sebelumnya itu Tangan pada armor itu kebalik teman-teman Seperti di gambar berikut inilah Nah jadi kita langsung saja bakalan coba tes Apakah bugnya masih ada atau tidak teman-teman Kita lihat tangannya Sekarang sudah tidak terbalik Lah tapi kok bajunya jadi aneh ya Ini apa ini? Ah sudah lah saya nggak tahu teman-teman Nah jadi teman-teman selanjutnya juga disini ada perbaikan tekstur Elytra ketika rusak Jadi di versi sebelumnya itu saat Elytra kalian rusak itu nggak ada teksturnya sama sekali Yang ada cuma tekstur durability seperti di gambar berikut ini Nah jadi teman-teman tekstur Elytra yang rusak sekarang telah dikembalikan menjadi tekstur yang seperti ini Saya juga pengen coba dah Slash Oih Give Epi Elytra Berapa ya? Saya lupa lagi 1 300 Nah jadi kita langsung saja Give Epi Elytra 1 450 Dan Bam Ini dia teman-teman Elytra yang rusak Jadi sekarang telah diperbaiki di versi ini Kita langsung saja lanjut Nah jadi teman-teman di nomor yang berikutnya ini membuat saya sedikit kesat teman-teman Karena lagi-lagi saya mendapatkan sebuah apa teman-teman Nah jadi kita langsung saja bakalan ambil sebuah Elytra yang baru yang bersih yang tentunya Bukan bolong-bolong seperti ini guys Nah jadi kita langsung saja bakalan pasangnya disini Bam teman-teman Seperti kalian bisa lihat ini Elytra nya nyengsol Alias ke pinggir sedikit Nah jadi Saya sangat kesal banget Kenapa banyak bugnya Why oh why Nah jadi teman-teman Semoga saja Mojang bisa memperbaiki Minecraft ini Kalau nggak diperbaiki ngajak berantem Ngajak berantem Nah jadi teman-teman Itu dia bug yang saya temukan di nomor Iya gak taulah terserlah teman-teman Nah jadi kita langsung saja lanjut lagi Selanjutnya juga disini ada sebuah perbaikan bug yang di versi sebelumnya Jika kalian menaruh armor stand lalu memberi armor stand tersebut ikan Maka si ikannya itu bakalan aneh Kalian bisa langsung saja lihat di video berikut ini Nah jadi kurang lebih seperti itu bug yang nyeleneh aneh Lagi dari Mojang teman-teman Untungnya udah diperbaiki di versi ini Kita langsung saja bakalan ambil fish Nah ini dia ya Puffer fish Kita bakalan coba apakah si ikannya masih muter-muter kayak tadi Seperti kalian bisa lihat Si ikannya sekarang sudah tidak muter-muter lagi teman-teman Disini juga ada sebuah perbaikan bug yang sangat merugikan sekali Terutama pada saat surfipal teman-teman Di versi sebelumnya ada sebuah bug yang menyebabkan Mob mau hewan peliharaan kalian atau hewan yang lain Maka si hewan tersebut akan dispawn atau menghilang sendiri Nah jadi teman-teman seperti yang dialami oleh Bapak Minecraft terberikut ini Nah jadi itu dia yang dialami oleh Bapak Minecraft ter Yang dimana kudanya hilang yang cuma ada talinya doang guys Talinya ada kudanya hilang Itu urusan mojang Yang penting kita cuma mainin Minecraftnya aja kan Yang bajakan Nah jadi teman-teman mungkin segitu saja Change log yang ada di Minecraft 1.13.0.4 ini Dan ya teman-teman kemungkinan saya juga bakalan Merilis Xbox 1.5 teman-teman Untuk change lognya kalian bisa langsung saja cek Instagram saya di FM.C874 teman-teman Gimana? Jangan lupa juga untuk tekan tombol follow atau ikuti Instagram saya teman-teman See you next time Lagi-lagi Menemukan bug baru pada Minecraft ini teman-teman Mana tadi Iron Golem Hey Iron Golem jalan kau Jalan Jalan Oke jadi seperti kalian bisa lihat teman-teman Ketika si Iron Golem ini berjalan Dia jalannya ngade-dode guys Alias Dia itu jalannya aneh Bisa lihat dah Tuh 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 Ketika si этот n pantai-dode guys selamat menikmati